Pendekar Bunga Jilid 5 Matt Wengsong jadi jelalatan memandang sekitar tempat itu, dia ketakutan setengah mati. Dan mencari-cari kalau-kalau orang yang mempermainkan dirinya berada di sekitar dirinya. Tetapi Wengsong tidak melihat seorang manusia pun juga menambah perasaan ngeri di hatinya lagi saja. Dia jadi ragu-ragu, dan berpikir, apakah di dunia ini memang terdapat setan penasaran? Bocah! Mau apa kau datang di tempatku ini, heh terdengar orang membentak lagi. Engsong saat itu tengah kebingungan dicampur perasaan ngeri, mendengar dirinya ditanyai dengan suara membentak begitu. Engsong jadi gugup dan menyahut sekenanya, aku, aku juga tidak mau lama-lama berdiam di sini. Malah kalau memang kau bisa menunjukkan jalan untuk keluar dari tempat ini, aku malah sangat berterima kasih sekali. Tanda petik. Cis, enak saja kau bicara terdengar suara orang berkata dengan tawar. Kau bisa datang, tentunya kau bisa pergi, buat apa kau mau merepotkan diriku untuk mengasih unjuk padamu jalan keluar. Tetapi aku datang kemari bukan atas kemauanku sendiri, kata Engsong. Siapa yang membawamu air? Apa terdengar suara itu mengandung kemarahan bercampur mendongkol. Air yang telah membawaku kemari, menambahkan Engsong. Aku telah terjatuh dari air terjun itu. Ih terdengar seruan nyaring, seperti juga orang itu terkejut sekali. Engsong hanya diam saja dengan hati berderbar, dia jadi ketakutan, karena ngeri kalau membayangkan yang tengah diajaknya bercakap-cakap ini adalah setan penasaran. Mengapa kau tidak terbanting mampus di kaki air tumpah itu terdengar suara itu bertanya dengan ucapan yang dingin sekali. Aku mana tahu. Aku dalam keadaan pingsan. Yau kui ye, setan menyahuti Engsong dengan nada takut-takut. Apa? Kau panggil aku ini apa tegur si setan penasaran yang tidak terlihat wujudnya itu, didengar dari suara menagurnya itu memperlihatkan bahwa dia gusar bukan main. Hem, bukankah tadi kau yang mengatakan sendiri bahwa kah setan penasaran? Apakah panggilanku itu salah tanya Engsong tambah gugup? Bocah tidak tahu adat. Apakah dengan memanggilku dengan sebutan Yau kui ye itu merupakan panggilan yang sopan tegur si setan penasaran? Lalu aku harus memanggilmu dengan sebutan apa tanya Engsong tambah bingung. Yau kui ye lo ya, cuon besar setan menyahuti suara itu. Oh Engsong jadi berseru kaget dan heran, bercampur perasaan geli di dalam hatinya, karena dia baru tahu bahwa setan juga mengerti tata krama kesopanan. Maafkanlah kalau tadi aku salah memanggilmu Yau kui ye lo ya. Apakah kau ingin bertemu denganku? Terdengar si Yau kui ye lo ya telah bertanya lagi, suaranya sabar dan tidak sekeras seperti tadi. Tetapi pertanyaan seperti ini malah telah membuat semangat Engsong seperti terbang meninggalkan raganya. Ah apa? Bertemu dengan kau menggigil suara Engsong. Kenapa kau kaget? Apakah kau jijik untuk bertemu denganku? Apakah kau anggap aku ini setan yang tidak ada harganya dan sangat hina bertemu dengan kau? Mendengar nada suara si Yau kui ye lo ya yang mengandung perasaan mendongkol bukan main begitu, membuat Engsong tambah gugup. Bu, bukan begitu-bukan begitu kata Engsong cepat. Sedangkan di dalam hatinya sendiri membatin, bertemu dengan setan. Huh? Itulah pekerjaan gila. Hahaha terdengar suara tertawa orang itu dengan suara yang nyaring. Kulihat wajahmu pucat sekali, apakah kau ketakutan? Bocah. Kit tidak. Mengapa aku harus ketakutan? Tanya Engsong cepat. Dan suaranya dibuat. Agar terdengarnya gagah. Tetapi suara yang aneh dan tidak terlihat wujudnya itu telah berkata lagi dengan suara yang nyaring. HMMMMM, baiklah. Kalau begitu kau setuju untuk bertemu denganku? Tunggu, tunggu dulu kata Engsong jadi gugup dan tergesa-gesa. Aku-aku mau bertanya dulu padamu, cuwon setan. Apa yang ingin kau tanyakan? Apakah kau tidak akan marah? Cuwon setan tanya Engsong lagi. Mengapa harus marah? Apakah pertanyaan yang akan kau ajukan itu merupakan pertanyaan gila-gilaan tanya suara si cuwon setan itu? Tidak. Aku hanya ingin tahu saja, kata Engsong. Tolong kau beritahukan kepadaku, cuwon setan, apakah keadaanmu, wajahmu, sangat mengerikan atau tidak. Tidak terdengar suara sahutan untuk sementara waktu, sampai jantung Engsong jadi tergoncang keras sekali, karena dia menduga pertanyaannya itu telah menyinggung perasaan dan hati si cuwon setan. Akhirnya telah terdengar si cuwon setan telah menghela nafas, dan berkata lambat-lambat, sesungguhnya memang nasibku terlalu buruk, sebab aku memang telah menjadi setan penasaran, dengan sendirinya keadaanku sangat buruk sekali. Karena engkau ingin mengetahui perihal wajah dan tubuhku, maka engkau dengarkanlah baik-baik. Mataku tidak ada, tetapi aku bisa melihat walaupun kedua mataku itu bulat berlubang saja. Hidungku juga tidak sebagus sidungmu, karena aku hanya berlubang belaka, mulutku juga hanya terdapat gigi-gigi yang bertonjolan tidak rata, karena aku tidak memiliki bibir. Tubuhku juga hanya tinggal tulang, bukannya terbalut oleh kulit. Itulah keadaanku, apakah kau mau bertemu denganku? Engsong jadi berdiri bengong dengan hati yang berdenyut duk-duk-duk tidak hentinya. Semakin didengar, dia jadi semakin merasa ngeri. Bayangkan saja, si tuan setan itu tidak lain hanya bentuk dari tengkorak, karena seperti katanya, kedua matanya hanya bentuk lubang belaka, hidungnya juga hanya lubang pula, dan bibirnya tidak ada, hanya giginya yang bertonjolan tidak rata dengan tulang-tulangnya belaka. Itulah ciri-ciri dari tengkorak hidup. Siapa yang tidak akan merasa ngeri dan jerik untuk berhadapan dengan setan? Apalagi si tuan setan itu telah menamakan dirinya sebagai setan penasaran. Dan yang menambah rasa takut dan ngeri dari Engsong, dia memperoleh kenyataan dirinya berada di lembah yang sunyi seperti ini, tidak ada seorang manusia pun juga, ditambah lagi memang keadaan malam itu hanya diterangi oleh sinar rembulan yang redup. Bagaimana? Kau belum menjawab pertanyaanku mentak si tuan setan dengan suara mendongkol, karena Engsong hanya berdiri seperti orang kesima, bagaikan patung saja. Ah, apa Engsong seperti baru tersadar dari mimpi buruknya, keringat dingin telah mengucur keluar deras sekali. Kau mau bertemu denganku atau tidak bentak si tuan setan? Tidak kalau memang bisa, menyahuti Engsong gugup. Kurang ajar kau bentak si tuan setan yang rupanya gusar. Mengapa kau mengatakan tidak ingin bertemu kalau memang bisa? Memangnya aku memaksamu. Aku hanya bertanya kau ingin bertemu denganku atau tidak. Jawab saja tidak kalau memang tidak mau bertemu denganku, sudah cukup. Dan jawab mau kalau memang kau ingin bertemu denganku. Ih, manusia mana sih yang mau bertemu dengan setan berpikir Engsong di dalam hatinya mendongkol dan gugup sekali. Tetapi si bocah berusaha untuk tersenyum sambil katanya, Tuan setan jangan marah, kalau memang kau tidak keberatan aku memang tidak ingin bertemu dulu dengan kau. Takut? Tidak. Eh, tidak takut kau. Ya hanya belum berselera. Ku nyuk kau. Mengapa bertemu denganku saja harus menunggu berselera atau belum memakai si tuan setan? Memangnya aku ini makanan? Tetapi kalau memang kau mau, memang dapat kau memakan tulang-tulangku ini, lumayan bisa menangsel perutmu, agar tubuhmu jangan kurus kerempeng seperti itu. Serasa berdiri seluruh bulu-bulu di tubuh Engsong. Memakan tulang-tulang belulang dari tengkorak hidup. Ih, betapa menjijikan dan mengerikan. Hampir Engsong muntah-muntah disebabkan rasa mualnya yang datang begitu tiba-tiba sekali. Baiklah terdengar suara si setan penasaran itu. Kau tidak mau bertemu denganku itu pun tidak apa-apa. Cuma saja hal ini memperhatikan bahwa kau tidak bersahabat denganku. Dan membarengi dengan habisnya suara si tuan setan itu, tahu-tahu, ketepok, pipi Engsong telah kena ditempeleng keras sekali. Tubuh Engsong sampai berputar-putar, dia kesakitan dan ketakutan. Karena tempilingan yang begitu keras tanpa Engsong mengetahui siapa sesungguhnya yang telah menempilingnya itu. Hal ini tentu saja membuatnya jadi tambah ketakutan. Dan belum lagi Engsong merangka untuk berdiri, tahu-tahu pantatnya telah kena didepak oleh dupakan yang keras bukan main. Tubuh Engsong sampai terjerambap ke depan, dan mukanya mencium tanah. Kontan darah mengucur deras dari hidungnya yang terantuk membentur tanah. Kepalanya jadi pusing dan hidungnya pedas bukan main. Kau, kau, suara Engsong begitu gugup sekali, dia gusar berbareng. Ketakutan. Biar bagaimana setan mana bisa dilayani. Mengapa kau kawan begitu bentak si setan penasaran dengan suara yang bengis? Mengapa kau menyiksa diriku? Apa salah ku tanya Engsong, tetap hatinya kederkalau. Dibayangkan olehnya bahwa yang diajaknya bicara itu tidak lain dari setan penasaran. Hem, bukankah Engka sendiri tadi telah memperhatikan sikap yang tidak bersahabat? Maka dari itu, buat apa aku memperlakukan kau manis-manis dan bersahabat. Paling tidak aku menginginkan kau mati agar bisa bersama-sama dengan aku menjadi setan penasaran. Setidak-tidaknya menemani aku agar tidak kesepian. Kau mau, bukan? Engsong seketika itu juga merasakan kepalanya jadi membesar dan juga hatinya tergoncang keras sekali. Dirinya mau diajak untuk menjadi setan penasaran? Selaka benar. Bukankah hal itu sangat mengerikan sekali? Dia jadi mengeluh sendirinya, karena biar bagaimana dia mana bisa melawan setan penasaran seperti itu. Dikala Engsong berdiam diri begitu, di saat itu pula telah menyambar sebutir batu dengan gerakan yang cepat. Dan Engsong tidak bisa menangkisnya, karena telak sekali batu itu telah menghajar batok kepalanya, sampai mengeluarkan suara peletak dan Engsong merasa kesakitan bukan main. Dia sampai mengeluh dan saking takutnya si bocah hampir menitikan butir air mata, sebab Engsong tidak mengetahui bagaimana harus menghadapi setan penasaran yang demikian ugal-ugalan. Baiklah kata Engsong kemudian terpaksa. Kalau begitu aku mau bersahabat dengan kau. Hmm, sudah terlambat. Sekarang ini sudah apa gunanya? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Kau mau bersahabat dengan aku juga dalam keadaan terpaksa, saking ketakutan dan kewalahan, maka kau baru mau bersahabat denganku. Apa gunanya semua itu? Tetapi aku sungguh-sungguh akan bersahabat dengan kau kata Engsong, dengan suara yang nyaring, saking kewalahan. Benarkah itu terdengar si Tuan Setan telah bertanya dengan suara mengandung kegembiraan yang sangat. Engsong merasakan dirinya tergetar dan juga hatinya berdenyut semakin keras saja, dia malah telah mengangguk, walaupun dirasakan bulu-bulu di sekujur tubuhnya telah meremang berdiri. Benar. Aku ingin bersahabat dengan kau, bukankah dengan bersahabat dengan kau maka aku tidak perlu menderita diganggu oleh kau lagi? Hmm, kalau begitu kau mau bersahabat denganku dengan hati yang palsu bentak si Tuan Setan dengan gusar dan segera juga muka Engsong jadi sakit karena telah terdengar suara ketepak-ketepak yang nyaring, mukanya telah kena ditempiling oleh si Tuan Setan yang tidak terlihat wujudnya itu. Tubuh Engsong telah terpental lagi, dia menderita kesakitan yang sangat. Tetapi Engsong benar-benar tidak berdaya menghadapi setan penasaran seperti ini. Dia telah merangkak bangun dan dalam keadaan terdesak seperti ini telah membuat si bocah jadi nekat, dia telah mengeluarkan suara bentakan, Baiklah. Kalau memang kau mau membunuhku, bunuhlah. Aku tidak takut menghadapi kematian. Oh benarkah itu terdengar si Tuan Setan penasaran telah bertanya dengan suara mengejek. Itu memang lebih bagus, karena dengan kau mampus, berarti kau akan menjadi setan penasaran, berarti juga aku akan mempunyai seorang sahabat. Mendengar perkataan si setan penasaran itu, hati Engsong jadi tergetar keras, dia jadi menggidik angeri bukan main, karena biar bagaimana-mana ada sih manusia yang tidak takut mati untuk dijadikan setan penasaran. Dikala Engsong sedang berdiri terpaku seperti itu, karena disebabkan terlalu kaget, maka si hantu penasaran itu telah tertawa gelak-gelak. Dan sekarang kau bersiap-siaplah untuk menjadi setan penasaran, kata si setan penasaran itu dengan suara yang nyaring. Engsong berdiam diri saja, dia tidak menyahuti, karena dia anggap tidak ada gunanya dia melayani setan penasaran tersebut. Si Tuan Setan rupanya juga jadi penasaran melihat Engsong berdiam saja. Kau tidak takut mampus bentak si Tuan Setan mendongkol rupanya, sebab suaranya begitu keras. Hem, buat apa takut? Apalagi memang aku mati bisa menjadi setan penasaran, tentu aku bisa untuk melihat kau dan aku tentunya dapat mengejarmu, untuk mencekik mampus dua kali buat kau. Ih, terdengar suara seruan yang nyaring dari si Tuan Setan itu. Tetapi kemudian terdengar suara gelak-gelak tawanya. Dia telah menghela nafas, dan kemudian katanya, Bocah, ternyata kau memang cukup tabah. Baiklah, baiklah. Aku akan keluar memperlihatkan diri padamu. Mendengar perkataan si Tuan Setan itu, maka Engsong tergoncang kembali hatinya. Biar bagaimana dia sanggup untuk berhadapan dengan setan penasaran. Si Bocah jadi tegang sendirinya, dia telah membuka matanya lebar-lebar mengawasi sekelilingnya. Bola matanya jadi terpentang lebar-lebar dan jelalatan memandang sekitar lembah itu, karena si Bocah merasa ngeri kalau-kalau nanti setan penasaran itu muncul di belakangnya. Dan sedang Engsong merasa takut dan gugup seperti itu, tahu-tahu bahunya ada yang colek. Kontan Engsong merasakan kepalanya jadi membesar dan sekujur tubuhnya telah menggigil dengan bulu-bulu yang meremang berdiri di tengkuknya. Darah Engsong telah mendesir semakin cepat. Kau, kau jangan main-main kata Engsong dengan perasaan ngeri. Siapa yang main-main dengan kau membalik si setan penasaran itu? Apakah kau anggap aku ini sebagai kekasihmu sehingga mau bergurau dengan kau? Ditanggapi begitu oleh si setan penasaran. Engsong jadi tambah gugup. Biar bagaimana dia memang tengah diliputi oleh perasaan seram dan gugup. Tetapi dikala Engsong sedang panik begitu, dia mendengar si setan penasaran itu telah tertawa gelak-gelak. Menyusul mana telah muncul seseorang dari balik batu gunung. Orang yang baru muncul itu melangkah dengan tindakan kaki perlahan-lahan. Tampaknya dia melangkah tenang sekali dan Engsong mementang matanya lebar-lebar karena dia ingin melihatnya apa sesungguhnya yang dinamakan setan penasaran itu. Dengan hati yang tergoncang keras, Engsong mementang matanya lebar-lebar untuk mengawasi sosok tubuh yang baru muncul itu. Dan Engsong melihatnya sosok tubuh itu seorang manusia biasa. Seorang lelaki tua yang memelihara jenggot yang telah memutih. Hanya pakaiannya yang tambal sulam, memperlihatkan kera berpakaiannya itu dia adalah seorang pengemis tua belaka. Tetapi Engsong yang sejak tadi diliputi oleh perasaan ngeri dan seram, waktu melihat pengemis tua ini, si bocah jadi berpikir, apakah tidak boleh jadi setan penasaran itu tengah menyamar untuk menjadi pengemis seperti itu? Bukankah setan penasaran memang paling pandai menyamar? Dengan sendirinya, hati Engsong masih tergoncang keras saja. Dia beberapa kali melirik ke arah kaki pengemis itu. Sering Engsong mendengar jika setan maka kakinya tidak menginjak bumi. Tetapi orang tua yang baru keluar ini menginjak bumi dengan mempergunakan kedua kakinya. Dengan adanya hal ini, berarti orang ini memang sesungguhnya seorang manusia. Hati Engsong jadi agak tenang. Apalagi orang tua itu telah berkata, anak maafkan atas kurawanku tadi. Engsong menarik nafas dalam-dalam. Siapakah lopeh, paman tanya Engsong ingin mengetahuinya. Dan dan apakah? Memang sesungguhnya lopeh seorang manusia orang tua itu tertawa. Di dunia mana ada setan balik tanya si orang tua dengan suara yang sabar. Tadi aku hanya ingin bergurau dengan kau saja. Hal ini disebabkan aku melihat kau berada di tempat sesunyi seperti ini hanya berseorang diri. Apalagi mengingat kau hanyalah seorang bocah kecil belaka. Entah apa yang sedang kau lakukan di tempat yang sesunyi ini, anak. Mengetahui bahwa orang tua di hadapannya ini memang manusia sesungguhnya. Hati Engsong jadi girang bukan main, walaupun tadi dia telah dipermainkan oleh orang tua ini tetapi Engsong tidak jadi kecil hati. Malah Engsong sangat bergirang hati dapat bertemu dengan seorang manusia di lembah seperti ini, setelah sekian lama terkurung di situ saja. Siapakah lopeh tanya Engsong? Aku seorang pengelana yang tidak tetap tempat tinggalku kata orang tua itu dengan suara yang sabar. Dan kebetulan lewat di tempat ini, aku sempat melihatmu, maka aku jadi heran bukan main, mengapa anak sekecil engkau bisa berada di tempat seperti ini. Melihat kakek tua itu seperti menghindarkan diri dari pertanyaan Engsong, dan tidak mau menyebutkan namanya, Engsong mengerti orang tua itu tentunya keberatan untuk memperkenalkan dirinya. Dia tidak mendesak lebih jauh. Dan Engsong telah menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Apa teriak orang tua itu dengan suara yang menunjukkan dia terkejut bukan main. Gobi Ye Pei telah diserbu orang-orang buah seperti itu. Engsong mengangguk dan meneruskan ceritanya menuturkan apa yang diketahuinya. Juga Engsong telah menceritakan, betapa selain Chiang Bun Jin dari Gobi Ye Pei, yaitu Bin An Sieniye, yang telah terbunuh bersama seluruh murid-muridnya, juga Tio Sankia dijumpai Engsong telah menggeletak menjadi mayat. Muka pengemis tua di hadapan Engsong jadi berubah, agak hebat, dan tubuhnya juga telah menggigil, rupanya berita yang didengarnya telah mengejutkan hatinya. Tio Sankia telah terbunuh juga terdengar pengemis itu telah bertanya dengan suara yang tergetar menahan pergolakan di hatinya. Engsong telah mengangguk dengan wajah yang berduka sekali, karena jika dia teringat akan peristiwa yang telah terjadi itu, hatinya sedih bukan buatan. Ya jawab Engsong dengan suara yang parau menahan kedukaan hatinya. Hem, manusia-manusia hina DNA itu ternyata telah membuat kerusuhan yang demikian hebat mengumam si pengemis tua itu dengan suara tergetar. Aku tidak menyangka bahwa akan muncul badai yang demikian hebat di dalam rimba persilatan. Dengan dibakarnya kuil Gobi Yee Pei berarti akan timbulnya urusan yang hebat sekali. Karena murid-murid Gobi Yee Pei tersebar luas di dalam rimba persilatan. Tentunya kematian dari bin Ansien Yee akan membangkitkan kemarahan dari murid-murid Gobi Yee Pei. Dan lagi pula, seorang pendekar besar dan bijaksana Tio Sankie telah ikut menjadi korban, inilah hebat. Terlalu berani orang-orang yang menyerbu kuil Gobi Yee Pei itu. Dan setelah berkata begitu, si pengemis tua ini telah menarik napas berulang kali. Maukah mengantarkan aku untuk melihat-lihat keadaan kuil Gobi Yee Pei? Tanya si pengemis itu. Engsong jadi memandang bengong sejenak pada si pengemis itu. Kenapa tanya pengemis tua waktu melihat Engsong tidak menyahuti, hanya memandang ke arahnya dengan tatapan mat mendong begitu? Ba, bagaimana kita bisa keluar dari lembah ini kata Engsong? Aku sudah berbulan-bulan lamanya mencari-cari jalan untuk keluar dari lembah ini, namun kenyataannya tidak pernah berhasil, sebab lembah ini merupakan lembah yang tertutup dan tidak memiliki sebuah jalan kecil untuk keluar dari lembah ini. Mendengar perkataan Engsong, si pengemis telah tersenyuh sabar. Jangan takut, aku angsem kaya akan membawa kau keluar dari lembah ini kata pengemis tua itu. Mendengar perkataan si pengemis tua tersebut, Engsong jadi girang bukan main. B benarkah itu? Lopeh tanyanya dengan suara tergetar. Pengemis tua Angsem K, telah menganggukan kepalanya perlahan-lahan. Ya, mari kita berangkat kata Angsem K. Dengan girang Engsong telah mengangguk. Dan belum lagi Engsong menyahuti tau-tau Angsem K telah mengulurkan tangannya, tau-tau pinggang Engsong telah dikempitnya. Kemudian Angsem K telah menjejakan sepasang kakinya, dengan ringan tubuhnya itu telah mencelat tinggi ke tengah udara. Walaupun di tangannya dia mengempit tubuh Engsong, namun gerakannya tidak terganggu. Waktu tubuhnya akan meluncur turun, si pengemis tua Angsem K ini telah menggerakkan tangan kanannya, dari telapak tangan kanannya itu telah meluncur keluar serangkum angin serangan yang kuat sekali. Angin pukulan itu telah menghantam dinding lembah tersebut. Terdengar suara benturan yang keras, dan dengan meminjam tenaga benturan itu, tubuh si pengemis Angsem K telah mencelat ke atas lagi, walaupun dia masih tetap mengempit Engsong. Dengan kera demikian, beberapa puluh kali dia memukul dinding lembah itu, akhirnya tibalah si pengemis di permukaan bibir lembah. Engsong diturunkannya, sehingga si bocah ketika melihat dirinya telah berada di atas bibir lembah itu, tentu saja jadi girang. Dan Engsong juga sangat kagum sekali atas kepandayan yang dimiliki oleh pengemis tua itu. Dengan hanya mengandalkan ginkangnya, pengemis tua tersebut bukan hanya dapat melompat naik berseorang diri, melainkan telah membawa serta Engsong. Setelah Engsong diturunkan dari kempitan tangannya, pengemis tua tersebut, Angsem K, telah duduk bersemedi untuk mengatur jalan pernapasannya. Hal ini disebabkan tadi apa yang dilakukan oleh pengemis tua itu sangat melelahkannya. Maka dari itu, mau tidak mau dia memang harus meluruskan kembali jalan pernapasannya. Engsong melihat apa yang dilakukan oleh pengemis itu, maka Engsong tidak berani mengganggunya. Dia hanya duduk diam di batu gunung yang kebetulan menonjol keluar dan juga dia duduk di tempatnya itu Engsong hanya mengawasi apa yang tengah dilakukan oleh pengemis itu. Mau tidak mau Engsong sangat berterima kasih sekali pada Angsem K. Karena pengemis tua ini telah menyelamatkan jiwanya dari kematian terkurung di dalam lembah yang sangat rapat dan merupakan lembah yang tertutup. Saat itu, Angsem K telah selesai bersemedi memulihkan tenaga dalamnya, dia telah melompat berdiri. Mari kita tengok kuil gobiyepe yang kau ceritakan tadi telah dibakar oleh manusia-manusia pengecut yang beraninya hanya men keroyok itu. Engsong mengangguk. Dan menurut Angsem K, untuk menghemat waktu, dia telah mengempit si bocah, diajaknya berlari-lari dengan gerakan yang cepat bukan main, sebab si pengemis tua Angsem K telah mempergunakan ginkangnya yang sempurna. Engsong merasakan hanya angin dingin yang telah menerpah-nerpah wajah dan tubuhnya, karena sampokan angin itu menerjang dikarenakan larinya Angsem K terlampau cepat, seperti terbang belaka. Engsong memejamkan matanya, dia tidak berani melihat betapa pohon-pohon yang dilalui mereka itu seperti saling kejar dan berterbangan. Di dalam waktu yang singkat Angsem K telah mencapai tempat yang ditujunya. Kita telah sampai kata Angsem K dengan suara yang nyaring dan dia menurunkan Engsong dari kempitan tangannya. Engsong telah turun berdiri di tanah, tetapi di saat itulah si bocah melihat betapa kuil gobiyepe yang tadinya begitu gagah dan megah, ternyata telah musnah dimakan api dan yang terlihat hanyalah sisa puing-puingnya belaka. Pemandangan yang ada pada saat itu telah membuat hati Engsong jadi berduka bukan main, karena si bocah segera teringat kembali, betapa bin An Sienie menemui kematian dengan Keruk yang begitu mengenaskan dan mengerikan sekali. Sedangkan Tio San Kie juga telah terbinasa dianiaya oleh lawan-lawannya dengan kejam. Sakit hati seperti ini sangat besar sekali. Maka dari itu Engsong telah bersumpah, di samping dia akan mencari dan nanti membalas sakit hati kematian ayahnya, juga dia akan menuntut balas atas kematian bin An Sienie dan juga Tio San Kie. Orang-orang yang tersangkut di dalam pembunuhan terhadap bin An Sienie dan juga Tio San Kie akan segera diselidikinya. Saat itu, muka Ang Sien Kie telah berubah merah padam, tampaknya dia murka bukan kepalang. Juga matanya memancarkan sorot yang sangat tajam bukan main, dia memandang sekeliling dengan perasaan kaget bercampur murka. Kaget karena melihat kuil Gobi Yepe yang tadinya begitu mewah dan besar, ternyata sekarang telah menjadi puing-puing belaka, di samping ciang bunjin dari Gobi Yepe yang telah terbinasa juga. Sedangkan perasaan murka yang berkecambuk di dalam hati si pengemis tua tersebut disebabkan dia penasaran sekali orang-orang yang menyerbu kuil Gobi Yepe telah melakukan perbuatan yang sangat pengecut sekali, telah main keroyok dan tidak mengenal malu. Dengan sendirinya, maka Ang Sien Kie telah memandang perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang rendah dan juga sangat hina-dina. Setelah memandang bengong sejenak ke arah puing-puing dari kuil Gobi Yepe, Ang Sien Kie telah menghela nafas panjang-panjang. Dengan wajah murung, dia telah bertanya pada Eng Song, apakah kau mengetahui nama dari orang-orang yang telah melakukan penyerbuan ke kuil ini? Menurut keterangan yang diberikan oleh Tio Peh Peh, orang yang memimpin jago-jago untuk menyerbu dan mengacaukan Gobi Yepe ini bernama Ong Penghin. Ong Penghin tanya Ang Sien Kie terheran-heran dan mementang matanya lebar-lebar. Eng Song telah mengangguk. Ya, ada sesuatu yang tidak beres, Lopeh tanya Eng Song. Ang Sien Kie telah menggelengkan kepalanya perlahan-lahan, lalu katanya, Aku baru pertama kali ini mendengar nama Ong Penghin ini cuma saja anehnya, justru dia yang telah memimpin jago-jago dari berbagai golongan untuk melakukan penyerbuan ke kuil Gobi Yepe. Dan benar-benar Ang Sien Kie jadi terheran-heran karenanya. Tetapi sedikitpun, maupun Ang Sien Kie atau memang Eng Song tidak mengetahuinya, bahwa sesungguhnya Ong Penghin sendiri telah dapat dibinasakan oleh Tio Sien Kie di dalam pertempuran itu. Waktu itu, Ang Sien Kie telah menghela nafas. Sungguh suatu kehancuran yang sangat menyedihkan sekali mengumam pengemis tua ini. Sesungguhnya Gobi Yepe merupakan partai dan pintu perguruan yang cukup besar, sejajar dengan pintu perguruan Siaw Lim Sie. Tetapi dengan dihancurkannya demikian rupa, aku yakin di dalam rimba persilatan akan timbul bermacam-macam pergolakan yang mengerikan. Di saat itulah, Eng Song tiba-tiba teringat akan sesuatu, maka tanyanya, dan kalau memang boleh aku bertanya lopeh, sesungguhnya pedang bunga itu sebangsa pedang apa itu? Mendengar disebutnya perihal pedang bunga itu, tentu saja si pengemis tua Ang Sien Kie jadi kaget bukan main, mukanya juga telah berubah hebat. Kau, kau tahu dari mana perihal pedang bunga itu tegur Ang Sien Kie sambil menatap Eng Song tajam-tajam, seperti ingin menyelidikinya. Tetapi Eng Song segera menceritakannya, bahwa dia memang telah direncanakan oleh Tio San Kie dan Bin An Sien Kie untuk membawa pedang bunga itu kepada seseorang. Tio Peh Peh yang telah banyak bercerita mengenai pedang bunga itu. Menjelaskan Eng Song pada akhir ceritanya, Ang Sien Kie telah menghela nafas. Sungguh diluar dugaan, kalau demikian urusannya, tentu pengeroyokan dan juga pembakaran kuil gobi Ye Peh tentunya disebabkan urusan pedang itu. Mendengar perkataan Ang Sien Kie, Eng Song telah mengangguk cepat. Benar Le Peh, karena memang Bin An Sien Kie telah mengatakan bahwa dengan adanya pedang bunga di tangan, berarti pemiliknya akan mengalami kesulitan yang tidak kecil. Maka dari itu memang kenyataannya sekarang Bin An Sien Kie mengalami urusan yang demikian mengenaskan sekali, setelah dia berhasil memiliki pedang bunga itu, atas titipan dari Siao Xin Ching Le Peh. Mendengar perkataan Eng Song yang terakhir, orang tua yang berpakaian seperti pengemis itu telah menghela nafas lagi berulang kali. Tampaknya dia jadi begitu masgul sekali, dicampur oleh perasaan duka yang tiada taranya. Baiklah mari kita berlalu kata Ang Sien Kie. Kau ingin menuju kemana? Aku bersedia mengantarkan kau. Eng Song menghela nafas panjang waktu ditanya begitu oleh pengemis tersebut. Ia sendiri tidak mengetahui harus kemana dirinya ini pergi, karena memang ia telah menjadi anak yatim piatu, tanpa sanak famili dan juga memang sudah tidak memiliki sahabat atau juga kenalan. Dengan sendirinya, mau tidak mau Eng Song hanya dapat menggelengkan kepalanya saja. Ang Sien Kie ketika melihat si bocah menggelengkan kepalanya, seperti mengerti perasaan si bocah, maka tanyanya. Apakah kau tidak memiliki sanak famili tanyanya lagi dengan suara yang lembut? Eng Song mengangguk. Ya sahutnya dengan suara yang perlahan dan tampaknya berduka sekali. Si pengemis tua itu telah menghela nafas waktu mendengar penyahutan Eng Song. Baiklah kalau begitu kau turut denganku saja kata pengemis tua tersebut. Kemana? Aku pergi, maka kau kesana pula pergi kau akan kulindungi, agar tidak diganggu oleh orang. Orang jahat. Mendengar perkataan si pengemis Ang Sien Kie, Eng Song jadi girang bukan main. Cepat ia telah merangkapkan sepasang tangannya, menjurah pada si pengemis. Terima kasih atas maksud baik dari paman katanya kemudian dengan terharu. Ang Sien Kie tersenyum, ia telah cepat-cepat meminta si bocah agar tidak banyak peradatan. Maka kedua orang itu telah berangkat meninggalkan tempat tersebut. Oh 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 oh. Hawa udara di luar perkampungan Wiai San Cung, terasa nyaman dan sejuk sekali. Walaupun di saat itu tengah hari dan seharusnya matahari bersinar terik, nyatanya hawa udara di sekitar di luar perkampungan Wiai San Cung tersebut sangat cerah dan sejuk, karena matahari tidak lagi bersinar dengan sinarnya yang terlalu terik. Di dalam cuaca yang demikian baik, tampak dua orang tengah melakukan perjalanan. Yang seorangnya itu berpakaian seperti pengemis dan telah berusia lanjut, sedangkan yang seorangnya lagi merupakan seorang bocah yang baru berusia belasan tahun. Wajah bocah itu cakep sekali, walaupun agak dekil dengan pakaian yang kotor. Sambil berlari-lari kecil bocah itu telah memetiki bunga-bunga yang turmbuh di pohon-pohon bunga yang banyak bertumbuhan di sekitar tepi jalan tersebut. Sedangkan pengemis tua itu sambil berjalan telah bersiul-siul kecil. Wajahnya juga cerah sekali, tampaknya memang pengemis tua itu dan juga si bocah melakukan perjalanan dalam keadaan gembira. Namun, di saat mereka berjalan tidak lama lagi, dari arah jurusan kampung Wiesan Chung tampak berdiri beberapa ekor kuda dengan cepat sekali. Semua penunggang kuda itu terdiri dari lelaki yang bertubuh tinggi besar dan wajah mereka juga tampak bengis-bengis bukan main. Di samping itu juga tampaknya mereka tengah memburu waktu, terlihat dari kera mereka telah melaratkan kuda tunggangan mereka dengan cepat dan tampaknya begitu tergesa-gesa sekali. Minggir. Minggir. Buka jalan teriak penunggang-penunggang kuda itu dengan suara yang lantang dan nyaring bukan main, di samping bengis. Si bocah dan pengemis tua itu bermaksud untuk menepi guna membuka jalan kepada penunggang-penunggang kuda itu. Tetapi gerakan si bocah kurang cepat, terlambat sedikit, sehingga kuda yang berlari paling memuka telah sampai, penunggangnya jadi sengit menduga bahwa si bocah ingin menghadang jalannya. Tar keras bukan main cambuk di tangannya telah bergerak. Punggung si bocah telah kena dihajar oleh cambuk itu keras sekali, sehingga si bocah selain menderita kesakitan dan kaget, juga telah terguling di atas tanah menderita. Kesakitan bukan main. Si pengemis yang menjadi kawan perjalanan si bocah waktu melihat apa yang dialami oleh bocah tersebut, tentu saja jadi terkejut bukan main. Kegusaran si pengemis disebabkan ia telah melihat betapa penunggang kuda itu terlalu telengas dan juga galak sekali. Dengan cepat dan mengeluarkan seruan perlahan, pengemis tua tersebut telah menggerakkan tangan kanannya menghantam ke arah punggung si penunggang kuda. Ternyata pengemis tersebut telah melancarkan serangan jarak jauh. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, rubuhlah dari telapak tangannya itu telah meluncur angin serangan yang kuat bukan main, dan meluncur cepat sekali ke arah punggung kuda itu. Sedangkan penunggang kuda yang tadi telah menghajar punggung si bocah dengan cambuknya, merasakan samberan angin serangan yang kuat bukan main, serangkum angin serangan yak menuju ke punggungnya. Dengan mengeluarkan suara seruan tertahan karena terkejut, ia telah memutar tubuhnya sambil mengibaskan tangan kanannya, maksudnya akan menangkis angin yang tengah menyambar ke arah dirinya. Tetapi apalacur, justru ia menangkis, seketika juga ia merasakan tekanan tenaga yang bukan main kerasnya. Dan tubuhnya telah terjungkel dari punggung kuda tunggangannya itu, jatuh bergulingan di atas tanah. Kuda tunggangannya itu telah meringkik dengan sepasang kaki depannya di angka tinggi-tinggi, lalu berhenti. Seperti juga binatang tunggangan tersebut mengerti bahwa majikannya telah terguling rubuh dari punggungnya. Kawan-kawan si penunggang kuda yang memang berlari di sebelah belakangnya, jadi terkejut melihat apa yang dialami kawan mereka yang seorang itu. Dengan mengeluarkan suara yang keras, mereka telah menahan larinya kuda masing-masing. Dengan gerakan yang ringan, mereka telah berlompatan turun dari kuda masing-masing. Lalu mereka telah memandang ke arah si pengemis tua dengan sorot metu yang bengis dan wajah memancarkan kemurtaan. Siapa kau pengemis buruk bentak mereka hampir berbareng? Mengapa kau demikian usil telah berani begitu kurang ajar mengganggu kawan kami? Suara orang itu bengis dan bukan main galaknya, mereka memperlihatkan sikap seperti ingin menghajar pengemis tua tersebut. Tetapi pengemis tua tersebut bersikap tenang sekali. Dia malah tertawa dingin, katanya dengan suara yang tawar. Hem, seharusnya bukan kalian yang bertanya kepadaku, tetapi justru akulah yang harus bertanya kepada kalian, mengapa kawanmu itu begitu usil, tidak hujan tidak angin telah menghajar kawan kecilku itu dengan cambuknya, sehingga kawan itu terjungkel. Aku angsem kei paling tidak senang melihat orang berlaku sewenang-wenang. Jika memang kalian tidak bersikap usil, tentu aku pun tidak akan mau tahu apa yang ingin kalian kerjakan. Maka penunggang-penunggang kuda itu telah berubah hebat, mereka berjumlah enam orang dan telah mengeluarkan suara erangan yang sangat bengis, karena rupanya tengah diliputi kemarahan yang bukan main. Tampaknya perkataan pengemis tua itu telah membuatnya jadi begitu gusar. Hem, pengemis busuk yang tidak tahu mampus. Kau berani mencari urusan dengan lioksian wiaisan, enam dewa dari wiaisan cuma tak salah seorang di antara mereka dengan suara yang seram sekali. Bengis bukan main. Berarti kau mencari mampus untuk dirimu sendiri dan juga si setan kecil itu. Dan membarengi dengan suara bentakannya itu, dengan cepat sekali orang tersebut, telah menggerakkan tangan kanannya. Dia telah melancarkan serangan dengan pukulan yang mengandung tenaga serangan yang kuat sekali mengincar dada dari pengemis tua tersebut, yang tidak lain dari Ang Sam K. Melihat orang telah melancarkan serangan seperti itu, Ang Sam K. mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin. Dia manajeri berurusan dengan serangan seperti itu. Dengan mengeluarkan suara tertawa dingin, dia telah menggerakkan tangan kanannya, cepat bukan main. Dia telah melancarkan tangkisan yang kuat sekali. Gerakan yang dilakukan oleh Ang Sam K. mengandung kekuatan tenaga dalam yang bukan main, sehingga telah membuat tubuh orang yang menyerang dirinya itu terhuyung-huyung akan rubuh terguling di atas tanah. Tentu saja hal ini selain membuat terkejut penyerangnya, juga telah membuat terperanjat kawan-kawannya. Mereka tidak menyangka bahwa pengemis tua yang tampaknya sudah lanjut benar usianya dan kurus kerempeng seperti berpenyakitan, ternyata memiliki kekuatan tenaga yang bukan main hebatnya. Dengan sendirinya mereka tidak berani memandang rendah lagi pada pengemis tua tersebut. Di samping itu, kenyataan seperti ini juga telah membuat keenam orang Liok Sian Wiesan itu tambah penasaran sekali. Terlebih lagi memang kawan mereka yang seorang itu, yang tadi telah kena direbuhkan oleh serangan pengemis tersebut. Tentu saja dia murka bukan main, sampai tubuhnya menggigil. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras dan bengis sekali, tampak ia telah menjejakan kakinya. Tubuhnya bagaikan terbang telah melayang akan menerjang dan melancarkan serangan pada Ang Sam K. Melihat Kero menyerang orang tersebut, Ang Sam K. mendengus dingin, lalu dengan cepat sekali dia telah menggerakkan kedua tangannya menangkis. Gerakan yang dipergunakannya adalah Kim Leong Sam Kut, naga emas tiga kali keluar, kedua tangannya itu memiliki tenaga serangan yang keluar secara bergelombang sebanyak tiga kali. Gerakan yang dilakukan oleh orang ini mengandung tenaga serangan yang bukan main kuatnya. Di samping itu, ia juga memang mengincer bagian-bagian yang mematikan di tubuh Ang Sam K. Tentu saja lawan dari Ang Sam K. terkejut, dikala tenaga mereka tengah bentrok begitu, tiba-tiba telah menerjang pula pada dirinya serangkum angin serangan yang lainnya dan belum lagi ia mengetahui apa yang terjadi, telah menyambar lagi serangkum serangan yang kuat dan dasyat bukan kepalang, sehingga tanpa ampun lagi tubuh orang itu telah terpental, ambruk di atas tanah, lalu menggeliat kesakitan, memuntahkan darah segar. Rupanya ia telah terluka berat sekali. Kelima orang Lyok Sian Wiesan yang menyaksikan saudara mereka yang seorang itu telah kena dirubuhkan begitu rupa dan malah telah kena dilukai hebat demikian, tentu saja jadi murka. Mereka bermaksud akan menerjang berbareng untuk melakukan pengeroyokan. Tetapi belum lagi kelima orang Lyok Sian Wiesan sempat untuk melancarkan serangan kepada Ang Sam K., tiba-tiba di kejauhan telah terdengar suara tertawa yang begitu menyeramkan, karena suara tertawa yang terdengar cukup jauh itu merupakan suara tertawa bercampur tangis. Kontan muka kelima orang Lyok Sian Wiesan berubah pucat pias, tampaknya mereka ketakutan bukan main. Ah, mengapa kita harus melayani pengemis busuk ini? Bukankah kita tadi tengah mengejar waktu untuk menjauhkan diri dari ancaman ketiga momok itu kata salah seorang di antara mereka? Dan kelima orang ini bersiap-siap untuk mengangkat saudara mereka yang seorang itu, yang tengah berada dalam keadaan terluka parah. Tetapi belum lagi mereka sempat untuk kabur, dan di saat Ang Sam K. serta Eng Song hanya mengawasi dengan terheran-heran, suara tertawa itu telah terdengar semakin keras. Dan kelima Lyok Sian Wiesan semakin gugup dan ketakutan setengah mati, tubuh mereka juga menggigil. Ang Sam K. jadi mengerutkan sepasang alisnya. Kalau menurut penglihatannya bahwa kepandainya yang dimiliki Lyok Sian Wiesan cukup lumayan, walaupun tidak dapat disebut sempurna, namun memang cukup tinggi. Maha dari itu, siapakah pemilik suara tertawa yang terdengar menyeramkan itu, yang telah membuat ke-6 Lyok Sian Wiesan telah ketakutan begitu rupa. Sedangkan orangnya belum muncul, baru mendengar suara tertawanya saja, Lyok Sian Wiesan telah ketakutan setengah mati. Dengan sendirinya, Ang Sam K. dapat menduganya, setidak-tidaknya pemilik suara itu adalah seorang yang memiliki kepandain yang tinggi dan juga memiliki tangan yang telengas sekali. Satu lagi bukti yang bisa diperlihatkan bahwa orang itu memiliki kepandain yang tinggi. Karena pertamanya suara tertawanya terdengar perlahan, tetapi kemudian di dalam waktu yang singkat sekejap mati saja, telah terdengar begitu dekat. Hal ini tentu saja memperlihatkan bahwa Ginkang, ilmu meringankan tubuh, dari orang yang memiliki suara tertawa yang menyeramkan itu sangatlah tinggi. Dan belum lagi Ang Sam K. sempat untuk berpikir terlebih jauh, di saat itulah telah terdengar suara tertawa yang jelas dan tampak muncul tiga sosok tubuh yang berkelebat cepat sekali. Kelima orang Lyok Sian Wiesan tampak jadi begitu gugup. Mereka telah berdiri dengan tubuh yang agak gemetar. Malah tubuh dari kawan mereka yang seorang yang telah terbinasa itu, yang tadinya telah terangkat sebagian, telah terlepas dan jatuh ambruk di tanah kembali. Tampaknya mereka ketakutan bukan main, dan ketiga sosok tubuh yang baru muncul itu seperti juga tiga orang yang sangat ditakuti oleh mereka. Lyok Sian Wiesan terdengar salah seorang dari ketiga orang tersebut telah membentak dengan suara yang keras bukan main. Biarpun kalian melarikan diri ke ujung bumi sekalipun, tetap saja kalian harus mampus. Ih terdengar salah seorang di antara ketiga orang itu yang lainnya, dengan suara seperti juga dia sangat terkejut sekali, rupanya seorang dari Lyok Sian Wiesan telah mampus. HMMM. Ini meringankan beban kita. Lyok Sian Wiesan tampak tambah ketakuan bukan main. Mereka semua berdiri dengan muka yang agak pucat. Dan rupanya disebabkan mereka menyadari juga bahwa mereka tidak mungkin untuk dapat melarikan diri, dengan sendirinya mereka jadi nekat. Cepat sekali mereka telah mengeluarkan suara bentakan dan tahu-tahu kelima Lyok Sian Wiesan telah menerjang serentak dengan gerakan yang cepat sekali. Kami akan mengadu jiwa dengan kalian teriak dua orang Lyok Sian Wiesan kalian terlalu mendesak kami. Dan setelah itu, kelima orang dari Lyok Sian Wiesan telah mengempos semangat mereka dan telah melancarkan serangan yang beruntun sekali. Gerakan yang dilakukan oleh kelima Lyok Sian Wiesan ini memiliki kekuatan yang bukan main, dan juga mengandung tenaga luekang yang dasyat. Hal ini disebabkan mereka memang menyadari, bahwa mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam yang ada padanya untuk dapat menyerang lebih dahulu dari ketiga orang yang menakuti hati mereka. Ketiga orang yang baru tiba itu telah mendengus dengan suara yang dingin, salah seorang ak telah berkata, So what you sense at, tiga momok dari So what you, paling pantang memberikan kesempatan kepada korbannya untuk hidup terus. Kalian memang harus mampus. Di saat itu serangan kelima dari Lyok Sian Wiesan telah tiba. Mereka memang telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Namun dengan tenang, ketiga orang yang menamakan dirinya sebagai So what you sense at itu telah mengeluarkan suara tertawa gelak-gelak, kemudian telah bergerak dengan gerakan yang cepat serta gesit. Malah tampak mereka telah menggerakkan kedua tangan mereka masing-masing. Gerakan mereka begitu cepat dan hebat sekali, maka terjadi suatu hal yang mengerikan. Dengan tidak terduga-duga, kelima orang Lyok Sian Wiesan telah terpental dengan mengeluarkan suara yang mengerikan sekali. Dan yang lebih hebat serta mengerikan adalah kesudahannya, tampak lima batok kepala bergelinding. Rupanya kelima orang Lyok Sian Wiesan telah terbinasa oleh So what you sense at dengan batok kepala masing-masing telah terputus dari batang leher. Mengerikan bukan main kematian mereka, sehingga Ang Sam K. serta Eng Song telah memandang dengan perasaan ngeri. Karena Lyok Sian Wiesan telah menemui kematian yang sangat mengerikan seperti itu. Terlebih-lebih waktu mereka bisa melihat jelas wajah dari ketiga orang yang menamakan diri mereka sebagai So what you sense at. Hati mereka semakin ngiris. Mereka melihatnya ketiga orang yang bergelar So what you sense at itu masing-masing memiliki wajah yang sangat buruk sekali, sehingga wajah mereka menyerupai muka seekor kera. Dan lebih mirip sebagai muka tengkorak. Dengan sendirinya hal ini membuat mereka jadi begitu buruk. Mungkin pula sebagai manusia yang paling buruk di permukaan bumi. Kenyataan seperti ini, tentu saja cocok dengan gelaran mereka, yang bergelar sebagai So what you sense at. Memang wajah mereka mirip sekali sebagai tiga orang momok yang sangat menakutkan sekali. Di antara semua itu, di antara keheningan yang mengerikan itu, di antara kesemua yang ada itu, didengarnya ketiga orang momok yang sangat menakutkan bukan main itu telah mengeluarkan suara tertawa gelak-gelak yang sangat menakutkan sekali. Sedangkan Angsem K. telah menghampiri orang momok tersebut. Dia telah merangkapkan sepasang tangannya menjurah. Terima kasih atas bantuan kalian bertiga yang telah membereskan nyawa kelima orang manusia jahat itu kata Angsem K. Tetapi dengan tidak terduga, ketiga orang momok yang bergelar So what you sense at itu telah mengeluarkan suara tertawa mengejek. Hmm, apa bagusnya kami menolongi kalian berdua pengemis busuk? Kalian tidak ada artinya di mata kami. Kami melakukan semuanya ini bukan untuk kepentingan kalian berdua, tetapi untuk kepentingan kami sendiri. Karena kalian telah menyaksikan peristiwa seperti ini maka kalian berdua, setan kecil dan tua bangka, harus mampus. Hah? Tentu saja Angsem K. jadi kaget berbareng heran, dicampur oleh perasaan mendongkol. Tetapi belum lagi Angsem K. sempat untuk melampiaskan kemendongkolannya itu dengan memaki ketiga momok tersebut. Di saat itu salah seorang di antara mereka malah telah menggerakkan tangan kanannya dengan gerakan yang bukan main cepatnya. Malah, Angsem K. merasakan samberan angin serangan itu luar biasa sekali. Hal ini membuktikan bahwa tenaga serangan yang dilancarkan oleh momok tersebut memiliki kekuatan yang bukan main. Tentu saja Angsem K. jadi gusar bukan main, karena dia segera mengetahui bahwa serangan yang dipergunakan oleh momok yang seorang ini mengandung tenaga membunuh. Jelasnya memang momok tersebut bermaksud ingin membinasakan Angsem K. Dan mungkin juga mereka menduga bahwa Angsem K. hanyalah pengemis biasa yang hanya mengerti sedikit-sedikit ilmu silat. Dengan cepat Angsem K. mengempos tenaganya, karena diarnya mengetahuinya bahwa ketiga momok dari Sochiu tersebut memang merupakan momok yang bukan sembarangan, dan tidak boleh dipandang enteng. Biar bagaimana Angsem K. tidak mau mengambil risiko buat dirinya. Di saat dia menangkis, Angsem K. juga telah menyalurkan tenaga dalamnya, maka dari kedua telapak tangannya telah mengalir keluar kekuatan serangkum angin serangan yang dasyat. Waktu kekuatan tenaga dalam dari Angsem K. membentur tenaga momok yang melancarkan serangan padanya itu, maka momok itu telah mengeluarkan suara teriakan kaget dan tubuhnya telah terhuyung mundur. Ih berseru kedua momok yang lainnya waktu mereka melihat apa yang dialami oleh kawan mereka. Rupanya pengemis busuk tua ini memiliki kepandain yang lumayan. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, kedua momok ini juga telah melancarkan serangan kepada Angsem K. Namun sekarang disebabkan mereka telah mengetahui bahwa Angsem K. memiliki kepandain yang tinggi, dengan sendirinya mereka juga melancarkan serangan yang kuat dan cepat sekali. Malah tenaga mereka merupakan tenaga maut yang dapat menghancur lumatkan batu gunung yang keras bagaimanapun juga. Angsem K. tidak jari. Karena dia pun telah menungkol melihat ketelengasan tangan dari ketiga samset ini, dengan sendirinya dia juga telah mempergunakan kekuatan yang bukan main dasyatnya untuk melayani ketiga lawannya ini. Dengan kera demikian, Angsem K. berarti telah dikeroyok oleh ketiga lawannya itu, yang masing-masing memang ternyata memiliki kepandain yang bukan main. Aeng Song melihat Angsem K. dikeroyok begitu rupa, jadi memandang dengan perasaan berkhawatir sekali. Biar bagaimana dia jadi memandang dengan perasaan tegang, karena dia juga merasakan bahwa tenaga serangan dari ketiga samset itu tentunya merupakan tenaga yang mematikan, sebab kalau tidak, tentunya Angsem K. dengan mudah dapat melayaninya dan meloloskan diri. Namun kenyataan seperti ini mau tidak mau telah mengejutkan hati Aeng Song. Dia melihat Angsem K. telah terdesak sampai tampaknya sibuk sekali untuk melayani kesana kemari dengan gerakan yang tidak hentinya. Dan di antara menderu angin serangan itu, Aeng Song melihat debu telah mengepul tinggi, di samping daun-daun kering yang telah berterbangan terhembus oleh angin serangan dari keempat orang yang tengah bertempur ini. Samset juga tampaknya terkejut bukan main. Tadinya mereka menyangka bahwa pengemis tua ini hanyalah pengemis biasa saja dan memiliki kepandayan yang biasa pula. Namun siapa tahu pengemis tua ini justru memiliki kepandayan yang demikian tinggi. Dengan sendirinya, mau tidak mau memang hal ini membuat Samset jadi begitu kaget dan telah mengeluarkan seluruh kepandayan mereka untuk merubuhkan Angsem K. Pengemis tua Angsem K juga telah berpikir di dalam hatinya bahwa ia menghadapi Samset tidak dapat dengan mempergunakan care biasa. Biar bagaimana memang dia harus dapat mempergunakan seluruh kepandayan yang ada padanya, agar dapat melancarkan serangan-serangan yang luar biasa kuatnya. Di antara semua itu, dengan cepat Angsem K telah merubah care bertempurnya. Dia telah memperhebat tenaga serangannya dan juga di samping itu. Ia telah mengempos semangat murninya, melancarkan serangan dengan penuh perhitungan. Samset yang merasakan hebatnya tenaga serangan dari Angsem K, telah terdorong mundur dan melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangkum angin serangan yang sangat berbahaya itu. Namun apadaya, di saat itu Angsem K rupanya sudah berkeputusan untuk dapat merubuhkan ketiga lawannya yang bertangan telengas dan juga kejam sekali. Dengan sendirinya Angsem K bertindak tidak tanggung-tanggung. Dengan mengeluarkan suara pekek yang menyerupai raungan yang keras, sepasang tangan Angsem K telah dikebutkan, dan dengan mempergunakan gerakan naga melangkah tujuh bulan, cepat bukan main, serangkum angin yang dasyat sekali telah menerjang. Terjangan tenaga dalam yang bukan main hebatnya itu telah membuat ketiga Samset terhuyung mundur lagi, hal ini seumur hidupnya belum pernah dialami oleh Samset. Maka mereka jadi terkejut dan terheran-heran sekali. Siapakah sesungguhnya pengemis tua yang busuk tegur salah seorang yang diantara Samset dengan suara yang bengis bukan main. Kalian terlalu bengis dan jahat sekali, maka dari itu tidak perlu kalian mengetahui siapa aku, karena kalian memang harus mampus kata Angsem K dalam keadaan mendongkol dan telah menggerakkan kedua tangannya, dia telah melancarkan serangan pula. Gerakan yang dilakukan oleh Angsem K ternyata memang hebat sekali, karena dia telah mempergunakan gerakan-gerakan ilmu simpanannya. Dengan sendirinya, tubuh ketiga orang Samset itu terhuyung kembali. Walaupun ketiga orang Samset telah berusaha untuk membendung tenaga serangan itu, namun kenyataannya mereka tidak berhasil. Malah mereka telah terdesak seperti juga akan rubuh terguling. Hal ini tentu saja membuat mereka jadi ciut. Mereka segera menyadarinya bahwa si pengemis tua Angsem K ini adalah seorang pengemis yang tangguh dan memiliki kepandaian yang bukan main hebatnya. Hem, hari ini kami tidak memiliki waktu yang cukup untuk melayanimu. Tinggalkan nama dan gelaranmu, suatu hari nanti kami akan mencarimu bentak salah seorang Samset dengan suara yang tetap bengis. Angsem K tertawa dingin, dia telah mendengus mengejek. Hem kalau memang nanti kalian ingin mencariku, itu pun boleh dia menyahuti. Dingin. Aku biasa dipanggil Angsem K. Hem, baiklah. Angsem K, tunggulah kedatangan kami nanti, karena batok kepala kau juga harus sama seperti apa yang dialami Liok Sian Wiesan, harus putus dari batang leharmu. Mengapa tidak sekarang saja tegur Angsem K dengan suara yang mengejek? Betapa murkanya Samset, tetapi disebabkan mereka menyadari melayani pengemis tua ini juga tidak ada gunanya, karena Angsem K terlalu tangguh, maka mereka telah mengawasi mendelik dengan memperdengarkan suara tertawa mendengus mengejek, kemudian mereka telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelak dengan gerakan yang cepat sekali, mereka telah menghilang dengan cepat. Angsem K telah mendengus mengejek, lalu mengajak Eng Song untuk meninggalkan tempat tersebut. Eng Song kagum sekali melihat kepandayan pengemis tua Angsem K ini, karena dia telah menyaksikan, Samset yang memiliki kepandayan yang begitu tinggi, ternyata tidak berdaya menghadapi Angsem K. Kedua orang ini pun telah melakukan perjalanan mereka lagi. Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Suara gentang dan gentah dipukul ramai sekali, di antara suara musik-musik trompet atau lainnya memenuhi perkampungan Hunan Siacung. Karena pada saat itu kebetulan sekali jatuh pada hari Pesta Goan Siaw, semacam Pesta Cap Gomeh. Orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan raya juga sangat banyak sekali, karena mereka memang ikut merayakan Pesta Goan Siaw itu. Semuanya berpakaian mentereng dan rapi, memakai baju baru. Di antara keramaian yang ada, dan juga di antara orang-orang penduduk kampung yang berpakaian bagus-bagus itu, tampak berjalan seorang pengemis tua dan seorang pengemis cilik dengan sikap yang masa bodoh pada keramaian yang ada. Mereka telah menuju ke sebuah kuil yang berada di dekat mulut kampung. Pengemis tua itu telah mengetuk pintu kuil. Dan ketika pintu kuil dibuka, tampak keluar seorang totong, Hwesio kecil. Ada urusan apa kalian datang kemari? Tanya totong itu tidak senang, karena tadinya dia menduga yang datang adalah orang yang ingin bersembah yang, tidak taunya hanyalah pengemis belaka. Dengan sendirinya dia jadi kecewa dan tidak seorang melihat kedatangan kedua pengernis ini. Tetapi pengemis yang tua itu telah tersenyum. Kami ingin menumpang, Siaw Suhu katanya dengan tidak ragu-ragu. Ya, kami ingin menumpang, suhu kata pengemis cilik itu juga. Muka si totong telah berubah, dia benar-benar merasa tidak senang dan mendongkol. Menumpang? Kalian kira ini rumah nenek moyangmu sehingga begitu mudah mengatakan ingin menumpang tegurnya Agusar. Terima kasih telah menonton!